Diduga di Aniaya Paman sendiri, makam seorang pria di Pematang Siantar dibongkar untuk keperluan autopsi oleh pihak kepolisian. Kepolisian daerah Sumatera Utara membongkar jenazah alam marhum Anang Al-Fahriji, pria berusia 30 tahun, di Tempat Pemakaman Umum atau TPU Islam, Jalan Singosari, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, pada selasa 20 Juni 2023 siang. Pembongkaran jenazah ini dikawal oleh puluhan personil kepolisian dari unit reskrim saat lantas Polres Pematang Siantar dan Bapinsa setempat asal Kodim 0207 si Malungun. Berdasarkan penelusuran awap media, pembongkaran makam ini berkaitan dengan adanya dugaan penganiaan yang dialami oleh korban Anang Al-Fahriji pada bulan Maret 2023 lalu. Istri korban Yunita yang hadir di lokasi mengatakan penganiaan dilakukan oleh pamannya sendiri, kejadiannya tepat pada hari Minggu 25 Maret 2023 lalu. Penganiaan bermula saat sang paman mendengar pertengkaran di antara mereka dan lalu melakukan pemukulan terhadap korban. Penganiaan oleh? Dari om saya sendiri, om Iparah. Bapak saya punya adik perempuan, suaminya Layang. Kejadiannya di mana kemarin, Kak? Di Singosa di bawah itu. Singosa di bawah itu? Minimarket. Oh, pas lain-lain kan ada. Oh. Di situ kejadiannya malam pas tanggal 25 Maret, malam, sabtu malam, malam minggu. Masalah sama keluarga saya sendiri gitu. Jadi dia pihak ketiga, nggak mau nanya. Kedua belah pihak, jadi mungkin karena geram dengan suami saya, mungkin itulah itu jadinya pemukulan. Padahal suami saya datang ke sana baik-baik untuk ketemu, nemui adik saya ke rumah perdua saya gitu. Ada yang mau diselesaikan masalah kami gitu. Masalah keluarga ya, Kak? Masalah internal ya. Ini Kak, kok bisa, Kak? Udah selama tiga bulan, Kak? Baru apa, Kak? Baru dilakukan otopsi, Kak? Ya itu tadi, Pak. Karena awalnya memang kami nggak mau otopsi, kan? Katanya, udah jalannya aja dulu prosedurnya. Yaudah kami ikuti prosedurnya, ternyata. Gimana tuh harus diotopsi? Jalan satu-satunya diotopsi, kalau nggak damai katanya. Tapi pihak keluarga nggak mau damai. Yunita sendiri enggan menjelaskan masalah keluarga yang mengakibatkan paman mereka menganehaya suaminya hingga meninggal dunia. Menurutnya setelah kejadian dibukul oleh pamannya, korban dirawat di rumah, lalu dibawa ke RSUP Adam Malik di Medan. Namun bukannya membaik kondisi kesehatan korban semakin menurun dan memburuk hingga kemudian meninggal dunia pada 16 April 2023. Sehari setelah korban meninggal, pihak keluarga Yunita akhirnya melaporkan paman korban ke Polres Pematang Siantar untuk diproses secara hukum. Ia berharap agar pihak kepolisian mengadili paman mereka yang tega membuat suaminya meninggal dunia. Suami saya ada sakit hemofili. Jadi dia itu nggak boleh kebentur, pendarahan, atau jatuh itu nggak boleh. Bisa patah. Boleh dirawat di rumah berapa lama, Kak? Hampir dua minggu. Kemudian dibawa rumah sakit? Iya, karena udah kejalannya muntah hebat, nggak berhenti-berhenti. Itu sebenarnya bilang ada bagian kepalanya itu kayak ada ngalir darah gitu dia ngerasa. Dibawa rumah sakit mana, Kak? Dibawa Haji Adam Malik. Ada Malik di Medan berarti ya? Berapa lama dirawat di sana? Seminggu. Seminggu, kemudian meninggal? Bukan, seminggu, karena memang udah nggak dapat lagi obat. Kami memang udah di sedokter, udah nyarankan, ya udah pulang aja. Karena memang ada lagi obat kan. Kami pulang. Dua hari di rumah, pas mau jalan dua harinya, dia udah mulai nggak sederhana diri. Sementara itu hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Terima kasih, Kak. yang warna biru ya yang warna biru warna biru ya